Halo teman-teman, kali ini saya menemukan fakta yang cukup mengejutkan ya yaitu tentang kutu kalau di burung hidup seperti ini, kita seperti tidak menemukan kutu ya menemukannya pun sedikit banget, biasanya ada di sini, di balik sayap itu pun cuma terlihat telurnya ya, pintik-pintik ya, kita cari di tempat lain pun, itu jarang menemukan kutu berkeliaran ya teman-teman jangan salah, apa ya, jangan mengira tidak ada kutunya ya jadi kadang kita melihat ada satu burung yang gacor, performa dia bagus bulunya bagus ada yang burung yang sekilas itu sama, tapi dia tidak mau gacor ya itu salah satunya adalah di sini ya, masalahnya jadi kita tidak mengetahui ada sesuatu yang sangat mengganggu burung dan saya pun juga baru tahu hari ini, maksudnya kalau ada hal yang mengejutkan itu saya baru tahu hari ini jadi masalah tentang kutu itu saya selama ini saya kurang paham ya kurang seberapa banyak kutu yang menyerang burung oke ya, ini saya ketahui dari kemarin burung yang sudah mati jadi ini burung yang mati kemarin ya teman-teman tiga hari ini belum saya buang dan hari ini saya mau bersihin kandang saya terkejut dengan ternyata nah ini hitam-hitam, ini kutu teman-teman ya dia kutu yang keluar karena dia lapar biasa kan menghisap darah nah ini burungnya mati, makanya ini kutu ini sebagian ada yang hidup, ada yang mati dia kelaparan dia mau pindah ini ya dia tidak dapat darah, dia kelaparan nah kita lihat di bawah ini tidak begitu banyak tapi di atas nah biasa dia bertelur disini ya teman-teman di sayap itu ada pinti-pinti hitam biasanya tempat bertelur tapi nah ini sekarang di bagian atas saya awalnya terkejut, saya pikir dia apa itu? nah ini ada yang bergerak ya teman-teman awalnya saya pikir tadi debu ya tapi setelah saya lihat ternyata ada yang bergerak dan ini ternyata adalah kutu saya tidak nyangka, ini waktu burungnya masih hidup ya teman-teman dia tidak terlihat burungnya warnanya kuning seperti ini bersih banget ada sih sedikit telur kutu di balik sayap itu ada tapi setelah burungnya mati nah ini lihat ini ada yang masih hidup ya ini masih jalan wow cukup mengerikan ya teman-teman jadi mandi rutin itu wajib ya kalau sudah tahu seperti ini bahkan mandinya enggak kita usahakan jangan mandi sendiri tapi dipegang lalu disemprot rata itu seminggu sekali kita kasih obat ini burung juga rajin mandi loh ya cuma dia mandi di tempat minum bukan saya semprot oke teman-teman kita langsung buang aja ya biar enggak nular nanti kita bersihin kandangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati